Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat menyalurkan cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan yang dilaksanakan di Gudang Bulak, Kota Jayapura pada Jumat lalu. Penyaluran bantuan sosial Bansos Beras dilakukan secara bertahap di lima provinsi di Tanah Papua. Hal itu pemerintah melalui Badan Pangan Nasional. Bapak Enas yang menugaskan Perum Bulak untuk menyalurkan Bansos tersebut. Pada tahap awal Perum Bulak mulai menyalurkan di wilayah Jayapura, Merauke, dan Fakfak. Khusus di wilayah Jayapura, Bansos Beras diberikan secara simbolis kepada KPM yang berada di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara. Hal itu disampaikan pemimpin Perum Bulak antar wilayah Papua dan Papua Barat, Raden Gunadharma. Beliau mengatakan bantuan pangan berupa beras ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pangan dan menekan lonjakan inflasi. Bantuan pangan disalurkan sebelum Hari Raya Idul Fitri hingga tiga bulan ke depan dan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hari ini kita akan menyalurkan khusus di Jayapura, kemudian di Merauke, dan satu lagi di Fakfak. Tujuan dari penyaluran cadangan pemerintah ini adalah ditigasian atau antisipasi terhadap kenaikan harga yang memang berdampak pada inflasi di daerah. Alhamdulillah di Jayapura inflasi masih cukup terkendali dan bisa kita dibawah rata-rata kenaikan inflasi di seluruh daerah. Ditambahkan awang sapaan akrabnya secara keseluruhan cadangan beras pemerintah untuk penyaluran bansos sebanyak 4.971 ton bagi keluarga penerima manfaat di Papua termasuk Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Pegunungan, dan Provinsi Induk Papua. Perkeluarga penerima manfaat akan mendapat 10 kg beras per bulannya selama tiga bulan terhitung Maret hingga Mei 2023. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Papua Lunanka Daimboa mengatakan penyaluran bantuan pangan berdasarkan Amanat Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan. Jadi penyaluran cadangan pangan pemerintah ini merupakan langkah awal dari Badan Pangan Nasional untuk pengendalian inflasi dalam rangka menekan gejolak harga karena kita ketahui bahwa untuk seluruh Indonesia bukan hanya di Provinsi Papua gejolak yang inflasi tertinggi itu disumbang oleh komoditas beras sehingga harapan dari Badan Pangan Nasional dengan kita menyalurkan cadangan pangan pemerintah ini bisa menekan angka inflasi khusus komoditas beras dan selain itu juga untuk kegiatan ini kan sudah tertera dalam Undang-Undang Pangan kami No. 18 tahun 2012 Di tempat yang sama Kepala Kelurahan Tanjung Ria Hamlet Yomungga menyampaikan terima kasih pada pemerintah dan perumbulok yang mulai menyalurkan bansos beras di Kelurahan Tanjung Ria Kami dari Kelurahan juga menyampaikan terima kasih karena warga-warga kami yang memang dari data yang saya dapat dari kemarin dari pulau gitu itu data-data yang satu minggu lalu mereka menerima bansos juga di kantor pos jadi data-data dari Kemensos itu yang ternyata dipakai untuk mereka menerima beras 10 kilo pada hari ini di Tanjung Ria ini kurang lebih sekitar 800 800 lebih penerima manfaat ini Melalui penyelurahan ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memastikan penerima manfaat adalah warga yang membutuhkan Dari Kota Jayapura, Darul Muta, Kenaing, News Jayapura melaporkan Terima kasih telah menonton!